Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau membagikan tutorial sederhana yaitu cara menyimpan gambar yang ada di Google maupun di ada di Bing nah sebelumnya aku akan kasih tahu dulu Google itu merupakan mesin pencari Bing itu merupakan mesin pencari Google itu dari perusahaan Google Bing itu dari perusahaan kalau nggak salah Microsoft ya Nah keduanya merupakan perusahaan yang besar Nah kita akan coba untuk mendownload dua Hai gambar di browser ini jadi browser di mesin pencari Oke pertama kita buka dulu ini Google nya sama Bing ya sama Bing kayak pertama Google dulu udah Google ini Google.com silahkan buka kemudian kita buat Bing.com Bing.com Nah jadi kalau Bing ini biasanya digemari orang-orang untuk membuat blog AGC yang mana kita bisa grab gambar di sini gambarnya nggak jauh beda dengan Google memang sih database Bing di Google ini memang lebih banyak daripada di Bing tapi di sini lebih lebih menyenangkan dan security nya lebih aman itu nah pertama kita buat di sini misalnya kita mau buat eh kejar TV ada nggak ya kira-kira nggak ada ya kita suhu sini nah ini teman-teman semuanya silahkan klik gambar bagian gambar nah disini banyak sekali gambar-gambar yang bisa teman-teman ambil ya dan pastinya kalau mau teman-teman ambil teman-teman harus menanggung resikonya Kenapa karena rata-rata gambar-gambar yang ada di Google ini bisa emrol bisa ada yang namanya copyrightnya contoh seperti ini ya Nah ini teman-teman lihat di sini gambar bisa saja memiliki hak cipta jadi teman-teman kalau mau menanggung resikonya silahkan dan kalau mau yang yang gratis teman-teman bisa pergi ke sini nah dipiksa by ini gambar gratis yang menakjubkan teman-teman bisa ambil tapi database nya tidak sebanyak Bing maupun Google kalau dipiksa by ini teman-teman bisa mengambil sepuasnya yang mana itu bisa digunakan untuk buat cover thumbnail sampul dan sebagainya Nah kita balik lagi ke sini tadi intermezzo aja nah ini teman-teman klik kanan lalu teman-teman save image as atau kita buat sini open image ini tetap nah disini besarnya 720 kali 480 ini kalau nggak salah bisa dirubah ya kita coba ini ini 480 coba kita ini kita ubah menjadi 1280 Hai nah jadi besar ya Jadi kalau mau kita ubah ini formatnya nanti menyesuaikan 1280 kali 853 artinya tadi dikali kedua ya sebelumnya tuh nah ini bisa dijadikan 1980 lagi dan ini nanti berubah lagi white sama lensnya ya Nah teman-teman langsung aja klik kanan lalu save image as kenapa set image as karena gambarnya mau kita rename gitu ya set image as nah jadi seperti ini baru kita set step type-nya jpeg ya kemudian disini tulis namanya nah baru kita set kalau udah seset nanti muncul kayak begini baru kita buka nah jadi gambarnya seperti ini nah teman-teman bisa ya silahkan dipraktikkan ya cara-caranya Oke itu cara di Google ya di Google siap nah kemudian di Bing di Bing misalnya komputer Hai nah di Bing tampilannya seperti ini lebih fresh ya lebih kayak ini slim-slim gitu nah kemudian teman-teman teman-teman pilih image oke siap nah disini teman-teman bisa dapatkan banyak sekali foto-foto ya foto-foto komputer pastinya ya Nah teman-teman klik satu lalu teman-teman silahkan klik kanan lalu save image as sama kayak tadi baru diset nah tampilannya seperti ini kita buka dan jadilah seperti ini nah komen kita sudah balik ke Google Oke nah ini ini ya gambar-gambar ini teman-teman bisa kalau nggak salah ini menentukan resolusinya ya setelan luasal setelan hai 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 setelan sepsi Hai hamfil terhasil konten Oh selengkapnya buku belanja dan lain-lainnya biasanya ada tampil ada setelannya ya nah setelannya di sini enggak ada ya kalau di sini coba kita lihat ini filter kemudian ah dikali disini ada kalau disitu dalam nggak di Google ini biasanya ada juga tapi nggak tahu sekarang ya Nah ini image size-nya bisa teman-teman lihat large ya kalau large itu besarnya teman-teman saya lihat ya 1500 kali 12.4 892 kali 691 ini besar juga 1600 kali 1080 nah jadi itulah cara menyimpan gambar di Google maupun ding dan bisa juga dipraktekkan di browser lainnya teman-teman silahkan dicoba saja gitu kan Nah kalau misalnya enggak ada klik kanan save image as nah teman-teman bisa gunakan sniffing Oke teman-teman semua sampai jumpa terima kasih tetap stay disini mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati